Seorang ibu rumah tangga di Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur tewas mengenaskan di tangan suaminya di rumah kontrakannya pada Minggu 30 Juli 2024. Pelaku AW ternyata merupakan seorang pegawai PT Kereta Api Indonesia. Hal ini pun dibenarkan oleh Meneer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Iksfan Henry Wintoko saat dikonfirmasi pada Senin 1 Juli 2024. Iksfan mengatakan, AW selama ini bertugas di bagian administrasi Dipo Kereta Cipinang, Jakarta. Terkait dengan tragedi ini, Iksfan menyampaikan, PT KAI menyatakan kekecewaan dan prihatin. Pasalnya perilaku AW tak mencerminkan nilai-nilai budaya perusahaan. Iksfan berujar, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke polisi untuk diusut secara tuntas. KAI tak akan memberikan toleransi serta menindak tegas pegawainya yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan kriminal dan melanggar peraturan perundangan dengan tetap menjunjung asas peraduga tak bersalah. Adapun sosok AW juga kerap mengabadikan RNA melalui unggahan foto di akun media sosial miliknya. Keduanya kerap terlihat menampilkan kebersamaan dan keromantisan. Namun RNA sempat menyinggung soal kesempatan kedua dalam rumah tangganya. AW dan RNA diketahui memiliki seorang anak perempuan berusia 8 bulan. RNA pun saat ini tengah hamil anak keduanya dengan usia kandungan 2 bulan. Pelaku diketahui baru mengontrak selama 2 pekan dan tak banyak melakukan sosialisasi dengan warga setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!